selamat datang di rapeltopia jadi di video kali ini kita sesuai sama yang kalian minta nih biar ini mau set up Sultan Kandang Iguana jadi kita mau bikin kandang Iguana tapi ini gak Sultan-Sultan amat ya jadi kita siapin dulu alright guys jadi karena kita mau merayakan instagram kita yang rapeltopia.id2.3 ya udah sampai episode 3 nih jadi gue akan memberikan hadiah totalnya itu lebih dari 5 juta rupiah jadi gue akan memberikan 1 cherry head tortoise yang marble yang ukurannya udah 15 cm udah gede terus 1 green iguana yang juvenile size terus gue akan juga kasih kalian 1 ekornya 4 gecko dan yang terakhir gue akan kasih kalian duit 100 ribu jadi total ada 4 menang di dalam giveaway ini mau ikut gimana caranya? kalian wajib follow instagram yang ada di isin ini ya kalian wajib follow instagram yang ada disini semua terus kalian harus komen di akun kita yang at trampopia.info di foto yang kayak gini kalian harus komen pake hashtag dirumah aja terus kalian tag 2 temen kalian dan contohnya kayak misalnya hashtag dirumah aja add abcd add efg kayak gitu contohnya terus kalian juga jangan lupa komen sebanyak-banyak yang mungkin kesempatan kalian lebih banyak kalo lebih banyak komen jadi spam komen aja bebas tapi spam komennya yang kayak format yang tadi gue kasih tau terus jangan lupa juga ada penilaian khusus nih buat temen-temen yang nonton ini di youtube nih adalah hasil khusus nih kalian wajib subscribe dan kalian harus like video kita sebanyak-banyaknya video-video sebelumnya juga dan kalian juga harus spam di komen di video ini kek di video sebelum-sebelumnya kek kalian harus komen rap2topia 20k followers terus kalian juga harus kasih tulisan maju terus rap2topia terus kalian wis-wis kalian terserah deh terus dibawahnya cantumin ke instagram kalian oke gitu aja caranya jangan lupa langsung ke instagram kita juga yang disini komen disana ya ada 4 pemenang ya banyak-banyakan komen ada kalian pasti bisa oke good luck yang pertama karena kandang ini yang kita buat kandang indoor jadi kita butuh lampu lampunya disini kita pake UVB 113 watt terus juga pake fitting by the way ini semuanya nanti gue jual di repel tovia jadi kalian bisa cek yang gue kasih di bawah ini lampu dan fitting ini kalo gak salah harganya 95 ribu yang ini gue lupa terus selanjutnya kita butuhin ini most fine ini tuh kayak lanting-lanting atau akar-akaran gitu lah jadi kalian bisa set up-in sesuai yang kalian mau di kandang kalian terus bisa diukir-ukir kayak gitu untuk harganya gue cantumin juga disini terus selanjutnya yang jelas kita butuh kandangnya ini gue pinggirin dulu oke ini kandangnya ini kita pake gex atau aquarium yang agak gede gue lupa ukurannya berapa pintas kan gak kira-kirain aja lah ya ini oke kita mulai dari yang pertama ya ini udah tadi udah ditaruhin alasnya kita pake coco khas atau namanya coco 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 khas alasnya ini fine yang tadi itu ini kan kita bisa ukurin selapa mau kita bisa tepuk-tepuk oke gitu oke ketinggalan ini ada batu-batuan juga yang bisa kalian pake di kandang kalian ini biasa beli di pinggir jalan atau di toko aquarium biasa ada nih buat aquascape-aquascape gitu batu-batunya ya jadi ini kita bisa kiri-kiri lalu kita juga pake daun-daunnya nih ya ini daun-daunnya bisa pake daun-daun sintetis yang di toko tak lama gak tau gimana tapi daun-daun sintetis lah oke ini kira-kira bisa buat 1-2 ekor iguana size baby semuanya yang disini kita mau taruh 1 ekor size 40 cm-an untuk aquarium segini bisa buat sampai ukuran sekitar 60-70 cm jadi kalo udah kegedean tinggal dipis dipindahin lagi nah untuk untuk di untuk di kandang ini gue akan taruh ini iguana iguana jadi ini iguana yang sering banget kita jumpain yang pertama ini ada yang green yang paling atas yang kedua ini blue mixed red yang jarang banget kalian juga saran terus yang ini yang red dan satu lagi yang albino cuman kandangnya gue kan cuma taruh 1 ekor jadi gue mau taruh yang albino terus ini semua kalo kalian mau kalian bisa contact di bawah sini nih oke ini yang albino kita masukin ya oke karena mereka juga udah kegedean masing-masing jadi kandangnya disini satu-satu jadi gak digabungin semuanya iguana albino nya udah di dalem nih nanti kalian lihat sendiri ini sudah langkering-langkering biasa gitu aja sih simpel banget saya taruh kandang iguana jadi gak perlu ribet-ribet nah kalo kandang outdoor nya kalian bisa pake kandang custom bikin sendiri terus juga bisa pake kandang burung kayak lovebird gitu-gitu cuman sayangnya kalo saya segini takutnya dia kabur dari salah-salah kawatnya jadi menurut gue amannya saya segini pake kandang aquarium cuman harus pake ini ya batang-batang kayu-kayuan karena iguana kan dipokong manjat jadi dia harus cari tempat buat manjat nah terus yang tuh terakhir jangan lupa kasih tempat makan nih gue udah sediain dia tempat makan buat yang nanya kenapa gak dikasih tempat minum karena percuma kalo iguana kasih tempat minum pasti gak diminum jadi kita kasih minum iguana tuh dengan caranya di spray kayak gitu nah kayak gitu jadi kalo kalian kasih waterdisk juga gak akan diminum percuma nah untuk penaruhan UVB nya di satu spot aja satu spot lagi biarin dia gak terlalu kena lampu gak apa-apa karena kalo dia lagi mau kena cahaya kita bisa pindah ke sini dia bisa pindah sini maksudnya gitu jadi sudah deh jadi kandang iguana oh iya buat kandang indoor nya ini gue juga kasih beberapa referensi yang gue liat di internet kayak gini contoh kandangnya ada yang kayak gini ada yang kayak gini ada yang kayak gini ada yang kayak gini tapi ini juga bisa kalian pake buat kandang rhinoceros iguana, banana iguana dan iguana iguana lagi nih gue cuma iguana iguana doang ini kita bikin sesuai kita sendiri ya jadi kalo temen temen punya setup kalian sendiri kalian bisa tag gue di instagram nanti gue repost setup kandang kalian kayak gimana buat iguan nya karena gue juga mau liat karena gue juga masih belajar-belajar tentang iguana terus kalo kalian suka video kayak gini mau setup setup apa lagi silahkan komen di bawah kita bikin yang next nya mau setup apa lagi terus karena banyak banget saya minta kan kandangnya iguana kayak gimana kayak gini follow instagram gue dan aku topi yang baru disini jangan lo juga dengerin rapcast di media platform kayak spotify gitu ya oke see you next video gue bye bye